Saya ingin mengambil waktu, pertama saya ingin menjelaskan dari perspektif sejarah MUI. Yang kedua, apa perang MUI dan kepercayaan kenarapan kita kepada MUI ini. Tahun ini MUI berusia 46 tahun, itu berdiri pada 26 Juli 1975. Waktu itu berkumpul 26 ulama mewakil provinsi, waktu itu hanya 26 provinsi, di modifikasi belum ada. Saya cari-cari di Google siapa yang hadir dari provinsi kumpuluh. Saya cari dari, apakah Buya Amin Adari? Pasti bukan Buya, ya? Apakah Dr. Badul Munir? Atau siapa? Belum ketemu saya. Jadi pertemuan itu, 26 ulama mewakil provinsi, kemudian 10 orang mewakil hormat Islam, Nah, Datuk Ulama, Muhammadiyah, Aswaliyah, Perti, Manawul, Anwar, sebagainya, DMI, PTDI, sebagainya itu. Empat orang mewakili dinas kekuatan angkatan udara, polisian, dan laut. Angkatan udara itu dua kali, barangkali kita kenal, KOSIB NURSEHA, berarti. Abang kenal-kenal apa itu? Nah, dari udara itu, Maskal pertama, Muhammad Syahid. Kebetulan kakaknya Isri Syahid. Yang ketemu laut, betul-betul namanya buktu-betul bagus, Dr. Tarmini Syahid. Tapi tadi itu tak menjadi Menteri Agama. Juga dari polisnya. Tahu dari NU jelas, waktu itu, sebuah toko NU, Pak Ines Dali, KHS Tukuri Godzali, dari Muhammadiyah, dan ada lukuman hakim, macam-macam. Nah, dan di sebelah itu ada lagi 13 orang mewakili perorangan. Sebut nama, berarti Profesor, Dr. Harun Nasudyon, Ustadz Yunan Kalimind Nasudyon, kemudian, banyak tokoh. Mungkin, Kehin Syafi'i, kemudian dari Pak Tokoh, Cedika waktu itu, ada Ki Haji Zakyah Darajad. Wah, biasa. Berkumpulah membuat, namanya, manifesto pendirian NU itu. Laitu dan hari menjadi munas ulama Nasional Pertama. Berlilai. Bersepakatlah salah satu, memilih ketuanya. Ketua yang pertama adalah Profesor Buya Hamka, orang Muhammadiyah. Yang kedua itu, Kyahi Subri Godzali, orang Jatul Bulamah. Yang ketiga, Kyahi Haji Hasan Basri, juga orang Muhammadiyah. Kemudian, Profesor Ali Yafi, orang Eku, yang dijadikan, terus sampai ke delapan. Yang terakhir ini kan, dari munas ke-12, gambar-gambar kemarin. Miktakul Ahyar. Nah, Miktakul Ahyar. Miktakul Ahyar. Sebelumnya, ada Profesor Maru Amin. Sebelumnya lagi, Bin Shamsuddin. Jadi, 8 orang, memilih penduduk ini. Menarik. Nah, dalam perjalanan, walaupun MUI ini adalah orang indefendal, tapi tidak terlepas. Dari perannya, dalam berbangsa, berdengaran, dan beragama ini. Kalau Anda ingat, pada tahun 2020, kita ada program KB. Yakin, program itu gagal, kalau tidak didukung oleh fatwa ini. Luar biasa. KB berhasil, itu, karena peran para ulama itu, memberi fatwa, bahwa KB itu boleh. Jadi, tidak banyak anak, banyak rezeki, itu mungkin para ulama, sekarang, anaknya cukup, dua, yang penting, berkualitas. Anak delapan, tapi jadi, preman semua, what up. Cukup tiga orang, tapi jadi ulama, jadi dosen, guru besar. Jadi itu. Nanti kita bisa lihat, tentang kaksim, tentang macam-macam ini. Kemudian, peran MUI ini, sekarang sudah sangat jauh, dari soal sekedar akhidat, waktu yang terbatas. Soal-soal MUA malah, ini terjadi, menurut depan. Muncul kepentingan kita, muncullah, LP POM, MUI. Waktu itu dosen kami, Profesor, Doktor, Aisyah Gerimra, di waktu menilai, ketua LP POM yang pertama. Apa POM, memberi, tinggi masih terhadap, pangan, makanan, guna obat-obatan, dan kosmetika. Berkembanglah, LP POM sekarang, di lembaga yang, diberikan, di tempat ini, masih memberikan halal, LP POM ini. Kemudian muncul, apa yang namakan, Dewan Syariah Nasional. Karena sekarang kan, sekarang serba saizah. Bukan hanya bajunya syari, jilbab, tapi juga, perbankan yang syari. Bank Syariah. Asuransi yang syari juga. Jadi muncullah, Dewan Syariah Nasional. Saksetutannya, Profesor, Marupaten sendiri. Oke, Presiden kita sekarang, waktu dia masih, menjadi ketua. Makanya dia, jadi komisaris, di Bank PNI Syariah, Bank PNI Syariah, sekarang menjadi, Bank Syariah Indonesia. Jadi, berkembanglah. Apalagi, ada, lembaga sertifikasi, MUI. sertifikasi dalam hal, kemampuan, kompetensi seseorang. Maksudnya, para ulama ini, perlu disertifikasi, dalam konteks, bahwa dia punya kapasitas. Ilmunya, bukan moralnya, kan repot. Orang putih agama, tapi membawanya ke terorisme. Repot kan kita? Jadi, kita, saya akan sebesar, peran ilmu ini, ada tiga hal. Pertama, warisat, ambian. Meneruskan, tugas-tugas, kenabian di dunia ini. Itu yang pertama, tugas MUI. Yang kedua, pendegakan, Amar Maru, Nahi Mungkar. Yang ketiga, peran MUI, adalah, Al-Tajri, pembaharu. Beragama ini, harus dengan ilmu. Saya tinggal pengalaman saya. Pada tahun, akhir tahun 2009, saya praktek, di Bodo Negoro. Salah satu, di desa kecil. Bisa tentu, kita kenal kan, tahun dulu kan, belum ada sikap gigi, kan orang pakai, apa namanya itu? Siwa. Kiai, di desa itu, mengambil, suatu perempuan, dari jubahnya, dia masukkan, mulut yang gini, dia taruh lagi di situ. Saya pikir, ini pasti tidak higienis, masalah kita sekarang, bersiwak, membuat itu. Tapi waktu itu, saya membuat, inilah siwak dulu. Sekarang kan, tidak ada pesta gigi, yang halal untuk Iban juga ada, yang banyak, pasta gigi yang bagus, tapi tidak kita, sudah ini, mau soal bersiwak. Saya kan, tidak apa soal. Jadi, perlu pembaharuan, inovasi. Utamanya, kurban. Dulu, kita kurban, sebanyak hewan dulu, kita potong semua. Sehingga, warga kita, mau bergaging pada hari itu. Tapi besoknya, habis jahitnya. Kenapa kita tidak, bihara warga kita, orang miskin, satu-dua ekor, biar nanti, hidup, hidupnya. Hari ini, kita peskagaging, besok kita kelaparan. Ibu mengatakan, tidak gitu. Mungkin, kalau sejakat, fitrah, dijelas itu, karena, pada hari itu, tidak ada orang yang mencari makan. Oke, tapi, zakat sekarang, sudah sangat maju. Ada bisa, berbiasiswa, membangun pesantren, membangun, besedit, boleh dari zakat. Apalagi, zakat mau. Jadi, saya pikir, perlu, al-tadzit, al-tadzit itu, pembaharuan. Tugas saya, yang lainnya, adalah, bagaimana, dia menjadi, pembina, di umatan ini. Orang-orang yang berpikir, emri hanya memikir, soal akidah, soal sholat, zakat, khaji, dan sebagainya. Tidak. Karena dia, pembina masyarakat, dan beragama, berbangsa, dan bernegara. Penting sekali, kita pahami, bahwa, nah, kalau kita lihat, peran emri ini, sangat bertumbang. Kita ada, para cendikian-cendikian muslim, sebuah profesor, Nibi Asiniki, Profesor Gin, Shamsuddin, bahaya ibu, profesor kita, Nazaril Umar, sekarang menjadi, imam mujiz agung al-Azhar, mujiz nasional kita, itu, Profesor, Nazaril Umar, itu kawan saya, beliau pernah nijen, di, kemudian agama, salah satu, dia ada, Husni Rahim. Kawan saya, dulu, waktu sespa, ada, Husni Rahim. Tamatan PGA, nanti, 6 tahun, di tahun limau curug. S2-nya, di, 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 diaturan ciputan, S3-nya, di, Kanada, S2-nya di, Kanada. Dia dikirim oleh, Profesor, Harun Kasuddin, itu luar biasa. Ketika, kami bertumpang, di pendidikan, di S8, tahun 95, 26 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, saya, temu, Pak Hidan, yang curug, ya, pasti ada, iya, saya telah mencuri, tapi orang kebahayaan. Saya, penasukan curug, PGA negeri, 6 tahun di curug. Setelah, undang-undang hari, menjadi diritu pendidikan agama islam, dirjen pendidikan islam, dokter Husni Rahim. Sekarang, setiap hari, sekarang mungkin, sudah pensiun. pendidikan agama ini, juga sudah maju sekali. Eranya Pak Harunas Sutyon, semua dikirim ke Kanada, ke Amerika, ke Inggris, belajar islamologi. Bapak mungkin, tidak tahu. Dosen agama saya, di IPB, istri pendidikan Bogor, itu Profesor Dr. Supan, itu Sumaat Maja. Dia, ahli kambing. Ahli kambing, saya, saya cuma satu orang, Profesor Supan itu. Tapi tidak mengajar, bagaimana teknologi budaya kami, atau bagaimana, metodologi penonton, tapi mengajar islamologi. Di IPB, dua semester kami, kreditnya tiga, islamologi. Kami dihajarkan, bagaimana pertemuan, saya diculuh dengan sperma, menjadi janin, dia janin. Kenapa ya, kalau ada kurva S, kalau Bapak mungkin, tidak perhatikan itu. Kalau Bapak punya WC, pasti WC itu selalu bergenang air, karena dia ada kurva S. Jadi, awal dari WC, tidak keluar kurva, dibatasi oleh air. Itu ilmu. Bagaimana terjadi, kelahiran, bagaimana kekembangan. Jadi, saya beruntung, segera di IPB, Tau S.A.M.T. mereka ada Profesor, Ordinah Tugan, Agama, ada Profesor, Supan, Kusuman Majat, itu ahli-ahli kita, Dr. Hewan, ketua FP POM juga itu, Aisyah Giringra itu, itu Dr. Hewan dia. Tapi dia menjalani biokimia, kimia, organik, biokimia. Kemudian, saya ingin mengatakan, bahwa, MUI ini, menjadi mitra pemerintah. Tadi dikatakan, tempat wadah bertemunya, ulama, zuama, dan centikyawan. Makanya, tidak haram, kalau di MUI itu, para Profesor, Doktor, ahli-ahli, bahkan ahli, semua ada di sana. Karena memang, centikyawan itu, dengan ulama, dengan kumaruh, dan zuama, itu menjadi satu, kuat sekali. Makanya, MUI sudah bermain, pada level dunia. Sudah mendunya. Kita punya, ada, apa, Biro, hubungan luar negri, di MUI yang selalu berhubungan dengan, tentu dengan Arab Saudi, soal, soal haji, soal kubroh, tapi dengan yang lain juga. Jadi, Reperasian, anggota kita, sudah banyak. Saya bukan penurus di MUI, tapi saya pengamat sejak. Orang yang suka, membelajar, membaca. Saya bersyukur, melihat MUI ini, besar sekali. Pada konteks, dikebayang, tentunya, perlu, perangai milik, ditertingkatkan. Tidak hanya, persoalan akidah, soal, ibadah semata-mata, tapi soal, soal muamalah, soal, soal hubungan kemasyarakat, dan sosial, besar sekali gunanya. Soal akidah, saya sering bicara, kita perlu purifikasi, akidah. Akidah itu, dimurnikan. Jangan ada, soal imawak itu dengan bahasa Jawa, pasti bakal dengan hukum. Kata bahasa, di Padang ada, bahasa Padang. Tidak boleh. Karena akidah itu, akidah itu sudah menggunakan, bahasa Arab itu. Itu namanya, dimurnikan akidah. Wah, mau gagah-gagahan, saya mau soal subuh, 4 merahka agar batal. Jadi purifikasi, akidah. Tapi muamalah, perlu mobilisasi, pengembangan, macam-macam tadi. Soal-soal, bank syariah ini, asuransi syariah, atau, sekarang ada hotel syari, di bengkau ada, hotel yang syariah, hotel yang masuk, yang tunjukkan, selanjutnya, kita. Itu benar-benar syariah. Tapi akidah, jangan coba-coba nambah. mau panggang-gagang-gagahan, mungkin, kita bikin, 35 rakat, saya semalam. Salah, dia 17 rakat aja sih. Hal-hal itu. Hal-hal itu, sudah saja. Purifikasi akidah, mobilisasi, dan perkembangan, terhadap muamalah. Peran kita, karena, dari ulama, zuama, dan cendekawan itu, bersantung dalam, EBU ini. Karena itu, saya mendorong, EBU ini, perannya, dalam kehidupan berbangsa, negara, dan beragama. Kursinya, EBU ini besar-besaran. Saya, banyak belajar, makanya, saya sangat, mengapresiasi, peran-peran EBU ini, para tokoh kita. Ini bahkanlah, kalau kita lakukan struktur, EBU itu besar sekali. Satu, ketua umum, tiga, waktu ketua umum, empat belas ketua, di pusat ya. Satu sekretaris, tiga, waktu sekretaris, empat belas, waktu sekretaris. Dulu lagi, ada, misalnya, komisi patwa, ada, Asra Unmi Am, Saleh. Itu, kita kira itu, komisi patwa kita, Asra Unmi Am, Saleh. Dulu di, komisi peningguan anaknya dulu, TPAI. Dia juga, ahli, kukum Islam juga. Paham betul. Kemudian, EBU ini, independen. Dan artian, kita tidak, ada under body, siapapun. Tapi, perannya, yang terjadi, perannya dalam pemimpinan, berbangsa, bergantung, dan beragama, dia, umur, mitra pemerintah. Karena bahkan vaksin. Ada vaksin, AstraZeneca. Ternyata, ada unsur-unsur yang haram. Tapi, EBU mengatakan, untuk, kalau ada urat, kita halalkan. Vaksin Ovex, memang halal. AstraZeneca, ada vaksin. Tadi benar, kuasa itu, memasukkan sesuatu, melombang. Tapi, umumnya, lobang mulut, hidung, dan hingga. Ini, melalui, masuk sentin, ke intraf maskulat, suatu otot. Kita halalkan. Jadi, nanti kuasa, masih program paksin, gak ada masalah. Kita dibolehkan, makanya, patuan itu banyak. Sampai, goyang, ini, darat isan, itu dibasuk, itu bisa patuan. Jadi, memang, itu dapat kembangan. Bagaimana, sehukumnya. Kemudian, atau soal-soal, agama, apakah itu, akhijah, muamalah, mungkin tidak. Tapi, banyak hal lain, soal-soal ini, bunga, bunga riba. Nah, gimana, ayo, tantangan kita ini. Semua pendang, menaruh uangnya, di bank pengkulu. Kalau konsep perbankan konvensional, itu adalah bunga. Bunga itu riba. Riba itu gak boleh. Nah, ini, kalau perkehapan kehidupan kita, barangkali, yang di pasal-riba itu, memperanakan uang. Yang artian, itu peribadi. Kalau negara ini, susah. Semua, kebangsaan, semuanya. Uang penduduk, ke dalam, sertifikat, Bank Indonesia. Nah, ini. Kenapa, negara kita, bukan negara agama. Negara kita, negara Pancasila. Artinya, kalau nikotomi itu, tentu, kecasaan negara kita, diubah dulu ini. Padahal kita ada sepakat. Aga mati. Pancasila, Undang-Undang 1945, Binneka, juga yang ada NKRI. Aga mati. Kalau ada, orang-orang memendirikan, kilafah, negara Islam, itu, pasti tertentangan dengan apa rumput. Makanya, ada yang tadi itu, terorisme, radikalisme, itu kan, kadang-kadang, ajaran yang sepotong-sepotong. Banyak, anggota ISIS, sekarang terdampar di luar ini, mau pulang, menisau, karena kadang itu, kalau jadi anggota ISIS, nanti, ISIS-nya menang, ada yang dapat, nanti 20 juta per bulan, setiap orang. Ternyata, ISIS itu adalah, terorisme juga. Islamic State of Iraq in Syria. Itu, negara Islam, Syria dan Iraq. Sekarang itu, nggak tahu. Nah, banyak ada berapa, orang-orang Indonesia, yang juga lantai, terlihat pulang. Kebijakan, kabinet kita, tidak fasilitasi dia pulang. Pertama, dia sudah terpapar. Supaya, COVID itu, dia tidak kena COVID-galo. Balik sini pun, kena COVID-gal. Apalagi, di gosok-gosok. Saya lama tinggal di Aceh, Pak. Saya merasakan, masa-masa perang, selama 6 tahun. Mungkin, Pak, belum pernah. Saya, ditugaskan oleh, Pemimpinan Hurtanan, untuk berangkat ke Aceh, masa perang. Saya bawa, anak istri saya. Dan 6 tahun, saya disana. Alhamdulillah, selamat. Masih hidup. Artinya, kalau selamat mati itu, sudah ada hal, jangan lho. Walaupun mobil saya diambil, rumah saya di gelega, peluru berkisang besi, yang meninggal tiap pagi, ke kantor pun, pakai sinal jepit, berapa lagi. Tapi, masa-masa itu, sangat-sangat indah. Mengapa pula, terjadi tsunami, pada September tahun 2004. Karena ketika itu, konflik masyarakat itu, sudah horizontal, antara keluarga, tetangga, konflik semua. Semuanya bunuh-bunuh. Mungkin kata Allah, mungkin tsunami lah, mendapatkan Aceh. Dan benar. Di Aceh, tsunami, pada Aceh itu, hampir 200 ribu, masyarakatnya meninggal. Saya adalah, sudah keluar dari Aceh. Saya sudah di Bogor, di Pustifat, jadi guru. di sana, belum lagi, di Melohabok, di Calang, di Loh Sumawi, di Kulauwe, Pajak Meninggal. Dan perjalanan, ada pertemuan, di Helsinki. Itu perannya, kalau satu, mendapatkan, Pak Hamed Alpawam, Menteri Itang, dengan Pak, Pak, apa, Linsu Kala, sepakatlah di situ. Apa kita damai, dengan, kerakan Aceh merita. Belakangan, sekarang, sekarang namanya, Provinsi Aceh. Dan, Pak Hamed Alpawam, setahu, Cikal Bakal, emu ini, adalah dari Aceh. Ketika itu, Gubernur Aceh, Profesor Ibrahim Majid, memulai para ulama, menjadilah, Cikal Bakal, yang diadopsi secara nasional. Dengan, Bondikasi Modifikasi. Itu, Aceh itu, Cikal Bakal yang ini. Juga, Bapada, Bapada, Bapada Pembangunan itu, juga, di Aceh. Jaman itu, Profesor Ibrahim Masan, di 2022. Jadi, banyak, kita belajar, dan memang, fakta-fakta, di Aceh itu, banyak, para orang yang, zoleh. Jadi, saya, sebagai, orang, pendatang sana, banyak mengalami, mengalami, peristiwa-peristiwa. Jadi, ini agak aneh, ini anekdot. Warnika, jadi, kalau kita, enggak sembahyang, enggak kuasai di Aceh, kita dicampai-campai-campai-campai, sebagai shafir, tahfif, tahfif. Tapi, di warung-warung, tahfifnya kelihatan, cuma ada makan siang, sana. Sholat, Pak Haji, dari Aceh, pakai shulpan, sampai bandara kolonia, pakai jean. Masuk, untuk bersafir. Itu, warah-warah. itu mungkin sisi-sisi, anekdot orang Aceh. Kita kan, biasa-biasa saja. Saya enggak bersumban, saya enggak pakai ini. Mereka, kalau jangan, teguh-teguh, coba, itu bersumban, panjang lebar-lebar, berjanggut-janggut, pengalaman kita memang agama harus dipahami dengan ilmu. Jangan agama buta, jadi susah kalau bukan agama buta. Agama dan ilmu itu satu sisi. Makanya, ikrok, belajar lah, bacalah. Dulu itu, ikrok, bacalah. Karena ilmu itu, agama itu, dipandingkan ilmu. Jadi kalau kita agama di buta, jadi teroris itu, bukan orang muslim, musuh kita harus dibunuh. Kalah darahnya. Apa yang begitu. Bapak, Ibu sekalian, saya di sini, saya tahu, saya muslim, tapi, warga saya, ada yang masrani, katoli, Kristen, Buddha, dan Hindu. Suatu kali saya hadir di Sulawesi, ada pariraya galungan. Bukan berarti saya menggunakidah saya, karena saya ini, bukan pemimpin agama. Bagi Pak Ustaz, saya ini pemimpin daerah, negara, pemimpin negara. Kalau warga kami, yang disetihani, mengadakan Natalan, setelah mereka, mereka makan dengan ritual, sholat, apa namanya itu, setelah bubah-bahas, dan nyanyi-nyanyi itu, ritual bagi mereka. Selesai itu, saya datang. Yang makan selamat, Hain Natal, bagi warga saya, bagi orang Kristen. Karena saya bukan ulama, kalau saya tiah-hati, mungkin ini, pemimpin daerah. Warga saya, ada. Makanya, 600 orang Kristen saya, pilih saya di Belanda. Tanpa menit. Tanpa menit. Karena dia tahu, saya peduli orang Kristen. Konteks kemarin, warga kami, dikaji, si hitam tinggal. Saya kirim talangan bunga. Saya datang memberikan cinta. Dikati itu, anak tua. Orang tertabat, orang Batak itu, pemimpin umat. Tapi dia bukan pendidikan, para tua. Itu kalau saya panggil, ini-ini, ada, dulu ada medsos, orang Batak, begini-ini. Saya panggil, akhirnya di, benar-benar itu. Kami dengan Pak Haorudin, di Atta UB, warga kami, ada orang Hindu, Pak Made, ada orang Kristus, ada orang Buddha, orang luar. Dan itu tadi, yang saya istilahkan tadi, moderasi agama. Kita tidak ekstrimkan, dan tapi kita, tapi soal-soal akhidat, murnikan. Jangan mau, kita sholat subuh, 3 rakaat, jangan mau. Salah. Nanti ada yang mulai, ada pimpin sini, kita sholat, pasar jauh. Patah. Nggak boleh. Itu akhidat, tapi kalau soal zakat, zakat itu biasiswa, boleh. Zakat untuk bangun menteri, boleh. Bantu santen, boleh. Boleh. Jangan bantu teroris, kan banyak ini, akun-akun palsu, 42 akun Pak, isinya, ternyata punyanya teroris. Dosa. Membunuh orang, dosa. Jadi, Bapak sekalian, saya berharap, peran-peran, Ebu ini, dalam pembinaan umat, pembinaan kulturi, yang beragama, kemudian, memberikan, minta pemerintah, dalam hal, ada kasus-kasus hukum, hukumnya baik, hukum agama, sariah, dan sebagainya itu, disesatkan Dendu. Yang itu, komplek. Ada diwanis sariah, resional, ada LPP, ada lagi, lembaga-lembaga, satu lagi, peran Nenu ini, dalam menceritakan, umat beragama, khususnya, umat Islam. Jadi tadi, ada hal-hal, ajaran-ajaran sesat itu, ya kita memiliki waktunya sesat, jadi mungkin berbeda, dengan kita. Ini perlu, kalau di periasaan itu ada itu, ada lembaga-nya, untuk mengurus itu. Kita, agama ini, repot Pak, kalau kita, paham-paham, jadi ekstrim, kalau kita di konteksnya, jadi, komprehensif, dilihat dari agama, atau dari simpat sisi, kita, jadi adik-adik kejaksana. Tapi kalau ketahunya, orang Kristen, hukumnya, sah, dilihat dari halal, tidak repot, agama. Kita tanya aja, kenapa di dunia ini, pasti ada, Katolik, ada Bidu, ada Buddha. Kalau Allah mau kan, dimatikan semua tuh, orang-orang itu. Kan tidak. Di Palestina, walaupun kalian, dua, di Bethlehem itu, Bethlehem, kota tempatnya, Yesus itu, itu wali katanya, masalah ini. Ramalah juga gitu, ibu kota, Al-Fatihum itu. Kenapa demikian? Dan memang, Allah mencintai kita berbeda-beda itu, terus alim itu. Tapi, kita, agama kita Islam, tidak kita jelas, Islam itu harus bersatu. Kalau tidak, kita repot. Israel itu hanya sebesar, kuku perintim saya, dan Israel. Jazera Arab, saya dapat, lakak tangan saya. Kenapa kita selalu, tidak berhasil mengalahkannya? Karena kita tidak bersatu. Orang Islam ini suka dengan menghadapkan perbedaan. Padahal banyak kesamaan. Kitab-kita, Al-Quranul Karim. Kita seorang menghadap ke, Ta'bah kita, di Makkah Al-Quranul Karim. Nabi kita, jelas, Al-Quranul Karim. Apa lagi? Kenapa kita berbeda-beda? Jadi, jangan mengendepankan, sergenit cintu. Banyak kesamaan kita, sesama orang muslim ini. Tapi kita terjebak selama di situ. Jadi itu permainan, di negeri barat, Pak. Yang itu orang paling takutkan sekarang, bagaimana kalau Islam bersatu. Bapak tahu, di London sekarang. Masjidnya hebat-hebat. Banyak. Wali kota London itu, orang muslim. Kenapa? Tidak tahu, kebenaran Pakistan. Salah satu, juga gubernur di bagian Amerika, juga orang muslim. Sekarang orang takut Islam itu berbangkit. Paling ditakuti, kalau Islam itu berbangkit. Sebentar kita sendiri, menghadapkan perbedaan yang sebabnya, apa namanya itu, sebenarnya tidak prinsip. Ya, kalau dia mau tengok-tengok, lah sana, nggak apa-apa. Apa, salah dengan jenggrang pendek, silahkan saja. Tapi yang penting kan, kita sama. Nabi kita sama, kitab kita sama, kabah kita sama, rupu Islam kita sama. Ini yang perlu dikegalkan. Jadi, jadi tolong, orang penduduk agama, temui, perkebal, persamaan, dan, hindari perbedaan-perbedaan yang kecil. Ya, ada sholat subuh, orang tidak mau ke dua pulut, biasa saja lah. Yang penting ya, sholat subuh. ada mungkin, masjid yang, apa, apa, azannya dua, tiga kali, ya silahkanlah. Ada yang dua kali, ada yang satu kali. Tarawih, ada yang di rumah, ada yang di masjid. Ada yang sebuah sangat, yang belum tinggalkan, silahkan saja. Yang penting ya, Tarawih. Sholat in wawatu. Abdulnya, jamaah di masjid. Abdulnya. Tapi kan, ada kondisi-kondisi orang, yang gak jenggrang, walaupun sebetulnya, sholat tidak di masjid, Allah, 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 yang penting dia, sholat in wawatu. Banyak perbedaan-perbedaan, banyak, persamaan kita, daripada setiap perbedaan. Saya belajar Islamologi, saya bukan belajar dari, saya bukan, alam agama saya, sangat awam, sangat awam. Tapi saya belajar Islamologi, ilmu tentang keislaman itu. Islamologi itu, belajar, tadi saya bilang itu, itu bekal saya, menjadi bupati, itu Islamologi. Saya tidak belajar kitab kuning, saya gak paham, kitab kuning saya gak paham. Yang katanya, misalkan krein, narutur lama, itu belajar kitab kuning, saya gak paham itu. Tapi saya paham Islamologi, konteksnya, bagaimana, zat itu dicintai oleh Allah SWT, diatur, kenapa? Prat itu tidak bertumburan. Siapa yang mengatur? Pasti Allah SWT. Kenus, Neptunus, itu gak kabrakan, di, di, kenapa? Sapi kawin dengan kambing, tidak jadi kambing dengan sapi. Dua-dua gak jadi. Dua-dua gak jadi. Ayam, ayam kawin dengan burung-burung merpati, gak jadi apa-apa, gak berjual. Itu konsep-konsep agar, itu Pak. Konsep Islam. Bapak sekalian, saya ditunggu dua acara hari ini. Ada warga-warga yang punya acara, dan tidak mau, dan lagi saya tidak bersifat mengurui, saya hanya sharing pendapat, sharing pengetahuan, Bapak sekalian, dan saya yakin, kayak, ini orang-orang pakar, Pak Arsan ini, kami enak, kuku ilmunya banyak, terus kerjayaan, ustad, atau kuku-kuku ini. Saya mohon maaf, kalau ada hal yang tidak berkenan. Al-Rahim, busawara di arah keempat, Majelis Ulama Kedepayan, secara resmi, saya buka.